Supirnya mungkin bingung Baru turun mesin kok ngebosnya banyak Dan juga hidupnya sulit Ya gitu Paling tidak 0,100 teman-teman Ini ya, 0,100 Jadi kalau HDL 0,100 Ya Serasa was-was juga kita Kita layang dulu Pakai kertas pasir yang halus Gimana hasilnya ya Kalau misalkan nanti Tidak memungkinkan Ragu Nanti kita laporan sama pemiliknya Mau diganti baru Atau tetap pakai ini dulu Assalamualaikum bosku, selamat siang Kita lihat dulu HDL nya Bosku Ya akhir ceritanya Terpaksa kita bongkar ya Mohon maaf jika Tidak kelihatan Proses hidup awalnya Nah ini kemarin yang kita masukkan TikTok ya Sudah ngobos Ya paling tidak kita ada pengecekan dulu lah Kita buka cylinder head nya Nanti kita lihat Linear nya Masalahnya ini kan baru Turun total teman-teman Ya dikarenakan privasi ya Kita enggak Bisa jauh Untuk menyampaikan Oke ini untuk bawa deksel nya Sudah kita buka Kita lepas Lanjut kita angkat ya Cinder head nya Ini Semua Oh yaudah Oh yaudah Oke teman-teman Kita lepas dulu Kita buka Angkat apik Kita angkat dulu teman-teman Nanti Untuk Bospom nya Juga nanti kita cek Teman-teman ya Masalahnya Oh Baut apanya Tunggu-tung Bik Dibiasakan Bik ya Kalau membuka Sebelum buka deksel Baut air Dilepak Buka dulu Nah itu Masuk semua itu Ke blok Oh kalau kanter sana Bik Pas di tanganmu Di cooler Oke oke Enggak apa Angkat dulu Kita angkat dulu Teman-teman ya Airnya Baut airnya itu Yang di blok Yang di cooler Belum dilepas Tapi enggak masalah Nanti kita Kuras Si topik biasa Cuci tangan Disitu dia Cuci tangan Neng blok Arek mangan Si Adi Enggak masuk Si Yudi Yudi Enggak masuk lagi Gantinya itu Wah Kau baju apa Kau Aji Wisji Karudi Kabe Oke Ini lagi Proses Nah Bik Selang olinya Oh yaudah Bentar teman-teman Buka selang Oli turbonya itu Lali Lali Kita lihat lagi Hdl nya nih Mohon maaf ya Jika tidak kelihatan Proses menurunkan mesin Untuk mesinnya Terpaksa kita turunkan lagi Teman-teman Kita bongkar ulang Dan cek ulang ya Oke Disini kita lihat Satu persatu teman-teman Apa masalahnya ya Kok setelah bongkar Ngobosnya sudah parah lagi Nah ini ternyata Kita salah informasi Dari Sopirnya Sebentar Disini untuk Liner boringnya Teman-teman ya Sudah nekok Memang belum begitu parah Jadi Keterangan Sopirnya Ternyata Linernya ini Tidak diganti Masih Orinya Masih bawaan Mesin Begitu ya Bawaan Pabrikan Saya kira Yang lalu Dikanti liner Standar lagi Ternyata tidak Jadi Bongkar mesin yang lalu Hanya penggantian ring Kalau Hanya ring pistonnya Yang diganti Ya saya kira Masih wajar teman-teman Itu ngobos ya Ngobos banyak Itu wajar Nah disini Untuk ring pistonnya Sudah kita masukkan Yang lama Dua Yang baru Kita masukkan Dua Salah informasi Teman-teman Saya kira Ganti liner Baru ya Nah kita Masukkan Lebih kurangnya Saja ini Oke Yang penting Agak datar Yang lama Kita ukur Dan yang baru Kita pakai 40 50 60 Kita pakai Yang 40 dulu Longgar ya 50 Longgar 60 Longgar 0,60 Masih longgar Teman-teman 70 70 Padat Berarti Untuk Gap ring pistonnya Yang lama ini Lebih kurang 60 Sampai 65 Nah ini 70 Hampir masuk 0,70 Kalau 0,60 70 Teman-teman Itu wajar ya Itu Ngobos Begitu Lalu kita Coba Pakai ring yang Baru ini Kita tes Yang 40 Longgar Longgar 0,50 Longgar Longgar 60 60 Padat 0,60 Ring piston yang Baru Kita masukkan Ini Padat Lebih kurang 0,55 Teman-teman Ini 50 Longgar Lebih kurang 0,50 Sampai 55 Nah Begitu Jadi Kalau seperti ini Gap ring pistonnya Sudah pasti Teman-teman Itu Ngobos Tapi Tidak Makan Oli Begitu Jadi Keluan Dari Pak Supirnya Itu Yang Ngobos Bisa Jadi Itu Dari Sininya Dari Gap ring pistonnya Nah Begitu Oke Sudah Kita Lihat Nanti Kita Laporkan Sama Pemiliknya Si bosnya Ini Mau kita Lamer Atau Kita Honey Kita Naikkan Kita Operasis 50 Atau Standar Lagi Kalau Dibuat 50 Kan Linear Kita Tidak Belik Lagi Gitu Jadi Masih Bawaan Ori Yang Orinya Terkadang Jurukannya Tidak Mau Teman Teman Dibuat 50 Harus Nol Lagi Begitu Standar Lagi Nanti Kita Tanya Untuk Masalah Linearnya Lalu Kita Lihat Kita Balik Dulu Bloknya Sebentar Saya Atur Posisi Dulu Wah Luar Biasa Sini Cuacanya Cerah Sekali Panas Disini Teman Teman Untuk Bloknya Ini Ternyata Sudah Di Center Cup Ini Awalnya Gulung Metal Jadi Sudah Dikikis Semua Ini Kalau Sudah Dikikis Ya Nanti Kita Ngecek Yang Bagus Teman Teman Ya Jangan Sampai Kita Kerja Dua Kali Disini Metal Bulan Juga Sudah Tersentuh Sampingnya Metal Bulan Juga Sudah Kena Jadi Sudah Besar Metal Bulannya Metal Untuk Untuk Tidak 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 Yang Gulung Lagi Ini Seperti Ini Metal Duduk Ya Maklum Pada Kotor Semua Mas Teman Teman Semalam Ngejar Supaya Cepat Turun Tidak Tidak Blok Blok Dibawa Sampai Trepel Saya Bilang Jangan Dulu Kita Belum Laporan Nah Seperti Ini Untuk Hasil Bebutan Atau Center Cup Ada Yang Nyentuh Ada Yang Tidak Disini Seperti Itu Juga Nah Ini Agak Lumayan Seperti Ini Ini Baru Sebulan Teman Teman Kalau Seperti Ini Ya Nanti Kita Cek Lagi Cranksub Atau Kuras Masalahnya Kurasa Sudah 0,75 Teman Teman Sama Persis Dengan HDX Yang Dari Bakan Batu 0,75 Begitu Ya Intinya Disini Untuk Metalnya Tidak Ada Yang Gulung Hanya Saja Goresan Seperti Ini Lumayan Tajem Goresannya Nanti Kita Layang Cranksub Lagi Ataupun Ada Yang Longgar Kita Cek Dulu Nanti Ini Yang Penting Sekali Kita Laporan Sama Pemiliknya Untuk Liner Boringnya Mau Di 50 Kan Atau Ganti Baru Standar Lagi Gitu Oke Ini Untuk Bloknya Sudah Kita Lihat Sudah Kita Tes Ring Piston Untuk Komponen Ini Masih Pada Peserakan Belum Kita Cuci Oke teman-teman Cerah Sekali Kita Lihat Dulu Api Storn Sebentar Di Belakang Ini Suga Yang Masih Nisujud Teman-teman Sudah Turun Nanti Kita Lepaskan Topnya Kita Lihat Kita Bongkar Kita Lihat Piston Mana Piston Ini Lagi Keterangan Dari Supir Teman-teman Untuk Piston Ini Ini Tidak Diganti Masih Bawaannya Yang Asli Begitu Jadi Untuk Permasalahan Yang Ngobos Itu Wajar Teman-teman Dikarenakan Linear Boring Tidak Diganti Gap Ring Piston Sudah Lumayan Renggang Jadi Masih Wajar Begitu Ya Supirnya Mungkin Bingung Baru Turun Mesin Kok Ngobos Banyak Dan Juga Hidup Sulit Ya Gitu Ini Piston Bawaannya Nanti Kita Cek Kalau Misalkan Nanti Pemiliknya Minta Standart Lagi Kita Cek Piston Aslinya Ini Masih Layak Atau Tidak Ya Kalau Enggak Ya Nanti Kita Ganti Sekalian Teman-teman Oke Sudah Semua Kita Lihat Tinggal Stang Piston Nanti Kita Lihat Masih Dibersihin Nah Ini Sebagian Sudah Kita Angsur Angsur Teman-teman Kita Cuci Ini Mesin HDL2 Ini Untuk Stang Piston Nanti Kita Cek Teman-teman Khususnya Di Busing Sepertinya Masih Aslinya Juga Masih Bawaannya Masih Mantep Crankshaft Teman-teman Disini Kita Lihat Ini Untuk Goresannya Ya Lumayan Banyak Cuma Disini Masih Terhitung Halus Teman-teman Ya Disini Bisa Dilihat Ini Bagian Pinggir Nyentuh Tengah Tidak Gitu Nanti Kita Poles Lagi Kalau Kita Antar Ke Bengkel Bebut Lagi Mau Diselip Ya Paling Tidak 0,100 Teman-teman Ini Ya 0,100 Jadi Kalau HDL 0,100 Ya Serasa Was-was Juga Kita Oke Nanti Kita Layang Dulu Pak Kertas Pasir Yang Halus Gimana Hasilnya Ya Kalau Misalkan Nanti Tidak Memungkinkan Ragu Nanti Kita Laporan Sama Pemiliknya Mau Diganti Baru Atau Tetap Pakai Ini Dulu Sebenarnya Kita Sulit Juga Ngambil Pilihan 0,100 Atau Ganti Baru Nah Gitu Teman-teman Nanti Bisa Dibantu Komen Di bawah Oke Sebentar Teman-teman Untuk Bos pomnya Belum kita Sepil Tadi Belum kita Lihat Nah Ini Bos pomnya Belum kita Cuci Belum kita Bersihkan Untuk Permasalahan Hidup Yang sulit Starter Panjang Teman-teman Nanti Kita Cek Total Ini Kita Bongkar Di bawah Dulu Ataupun Gimana Oke Keterangan Teman-teman Juga Baru Teman-teman Sudah Semua Kita Lihat Sudah Kita Review Nanti Kita Tinggal Laporan Sama Pemiliknya Mau Diganti Crankshaft Atau Pakai Itu Dulu Nanti Kita Laporan Blok Nanti Kita Cuci Besok Kita Antar Ke Bengkel Buput Teman-teman Masalah Tadi Trepla Sudah Datang Mau Diangkut Cuman Belum Saya Video Begitu Jadi Besok Pagi Kita Antar Ke Bukan Baru Oke Bosku Untuk Pembongkarannya Sudah Sama Kita Lihat Sudah Selesai Apa Saja Permasalahannya Sudah Kita Lihat Semua Ternyata Kita Salah Informasi Keterangan Dari Supirnya Ternyata Liner Tidak Diganti Begitu Juga Pistonnya Hanya Ring Tok Begitu Jadi Khusus Mobil ini Teman-teman Mobil jurukan Kita Ini Yang Ngobos Terhitung Masih Wajar Nah Begitu Yang Tidak Wajar Itu Hidupnya Sulit Teman-teman Nah Hanya Itu Kalau Misalkan Suaranya Agak Kasar Apalagi Setelah Digas Turun Gas Itu Suaranya Beda Bisa Jadi Dari Diakibatkan Cranksub Itu sudah Center Cup Bloknya Jadi Turun Biston Atau Sisa Nanti Kita Cek Lagi Nah Begitu Oke Pembukaran Sudah Selesai Untuk Perakitannya Jangan Lupa Ikuti Terus Bersaya Selanjutnya Semoga Ada Yang Bisa Bermanfaat Walaupun Sedikit Teman-teman Berbagi Semoga Ada Yang Bermanfaat Terima kasih Untuk Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Terima kasih Assalamualaikum